Para pedagang dan pembeli di pasar tradisional di Padang, Lawas, Utara ini memilih mengampan diri di halaman pasar. Akibat gempa dengan mahlitu 25,2 sekaliter mengguncang rebus siang. Gempa tektonik berlokasi di darat pada jarak 16 volt km arah timur kota Padang, si demkuan dengan kedalaman 15 km. Seorang warga mengaku gucawan gempa sangat terasa membuat dirinya memilih berlari keluar gedung karena khawatir adanya gempa susulan. Kepala stasiun BMK GI Godang Padang, Lawas, Utara menyatakan gempa tidak berpotensi tsunami. Tumat 3 mengguncang Kabupaten Padang, Lawas, Utara dan tidak berpotensi tsunami. Hari Rabu 11 Agustus 2021 pukul 12.19 menit waktu Indonesia bagian berat wilayah Padang, Lawas, Utara diguncang gempa tektonik. Mesi gempa tidak menimbulkan kerusakan, warga diimbau tetap waspada dan tenang.